Terpaksa ini jadi saya izin dulu Saya izin dulu karena ini ada logo-logo Diabaikan saja Jadi saya ambil tema Sudah sehatkah gaya hidup Kita itu The Art and Science of Sleeping Jadi Pemahaman-pemahaman Yang praktis Tentang tidur Seperti yang tadi saya sampaikan Aktivitas tidur kita kerjakan juga Tapi mungkin Teman-teman tidak menyadari bahwa ini adalah Suatu aktivitas yang bukan berjalan Begitu saja Jadi untuk tidur ini ternyata Sesuatu hal yang rumit Waktu saya Belajar di kedokteran Tidak ada kuliah khusus tentang tidur Rasanya sampai hari ini pun Tidak ada Jadi tidur waktu itu hanya dikenal Kita butuh tidur Kurang lebih 8 jam dalam 1 hari Dalam perkembangannya Kurang lebih sekitar 15-20 tahun terakhir Ternyata tidur ini diketahui sebagai sesuatu yang penting dan rumit Rumit Buku tentang tidur ini Itu tebelnya bisa 500-600 halaman Textbooknya Hanya membahas tentang tidur Coba bayangkan Jadi begitu rumitnya Faktanya Kenapa kok tidur itu penting Walaupun sebenarnya tidak disadari Tidak disadari bahwa tidur itu penting Tapi kita tidur rata-rata 8 jam sehari Sesuai dengan apa yang diajarkan Dan kalau itu dikalikan Kurang lebih dengan usia rata-rata 78 tahun Itu jumlah jam tidur kita Selama 78 tahun Umur seseorang Itu 229.961 jam Atau boleh dikatakan itu hampir Sepertiga dari total Umur 78 tahun Sepertiga itu banyak Teman-teman Nah inilah yang menjadi suatu hal yang Akhirnya para ahli mengetahui Baik dari sudut pandang Kedokteran Barat dan Kedokteran Timur Bagaimana pentingnya soal tidur ini Nah jadi jika Diumpamakan Ini suatu gambaran untuk memudahkan Sebagai ilustrasi Beda-beda sedikit ya Karena saya ambil sumber-sumbernya agak berbeda Jadi kalau yang tadi ini 78 tahun umurnya Ini 79 Abaikanlah kita lihat rata-ratanya Jadi ternyata Kalau seandainya kita Melihat Satu dot kecil Satu titik-titik ini Sebagai satu tahun Itu Dan ditumpuk begitu ya Ternyata yang pink ini Yang mengambil porsi besar Dalam aktivitas harian Seseorang Dan aktivitas besar ini apa Ternyata aktivitas tidur Di tempat tidur Bekerja Yang merah ini Porsinya segini tuh Teman-teman Lalu screen time Artinya kita kan hidup di dalam dunia gadget sekarang Di dunia modern Tidak bisa terlepas dari smartphone Saya tadi sebelum sum ini Saya baru selesai workshop Lalu lari ke rumah Pulang Mandi Dan menyiapkan ini Nah disitulah terjadilah file yang awal hilang Begitu ya Untung saya masih punya file yang ini Jadi screen time Kita berhubungan dengan jam Itu lumayan Masuk dalam hitungan Nah tadi waktu workshop itu Ada salah satu peserta Yang Yang Terlambat Dan dia bilang Saya ketinggalan handphone Sehingga saya balik lagi ke rumah Nah jadi Mungkin teman-teman semua Termasuk saya pun begitu Kita masih bisa Tenang-tenang ketika Dompet tertinggal Tapi kalau handphone tertinggal Kayaknya mati gaya Mau kerja mungkin susah terganggu Mau pesen Makanan juga gak bisa Jadi itu Makin lama Kemungkinan Screen time ini pun Akan bertambah besar Secara porsi Gitu ya Kayaknya gini lebih jelas ya Nah Terus yang kuning Itu makan Ya porsinya Dotnya ceritanya 4 4 Berarti 4 tahun total 79 Untuk orang 79 Makan itu 4 tahun Kalau ditotal gitu ya Lalu liburan Dan lain-lain Tapi yang terpenting Yang perlu Teman-teman sadari Yang pink ini Aktivitas tidur Gitu ya Nah ini Kalau kita Keluarkan Lalu disusun Kurang lebih Perbandingannya Seperti ini Teman-teman Ya Jadi aktivitas kita tidur Aktivitas di tempat tidur Kalau ini Kenapa Nanti saya jelaskan sebentar ya Nah bekerja itu Hanya sebegini Ya kurang lebih Setengah kurang Screen time hampir Menyaingi Ya kita tentu yang tadi Banyak juga pekerjaan Sekarang yang membutuhkan Laptop Gadget Termasuk saat ini ya Aktivitas kita kan Kita bertatapan Layar Begitu ya Lumakan dan lain-lain Nah ini Kalau kita lihat Kurang lebih 34 tahun Di jumlah ya Aktivitas di tempat tidur 34 tahun Kalau dihitung sebetulnya Tidurnya 26 Ya Nah ini 26 tidur Kenapa kok dihitungnya 33 Karena ternyata Banyak juga Effort Apa Tenaga Atau energi Yang kita gunakan Untuk Kita bisa tertidur Ya Ada yang gampang Pelor Kayak saya Gitu ya Saya tidak lama Kalau tidur Mau tidur siang Mau tidak Sama saya dimanapun Tidur saya Termasuk mudah Tapi ada orang yang Gak bisa Ya Sebagus apapun Dia nginep di hotel Tapi kalau Baru hari pertama Hari kedua Dia tidak bisa tidur Walaupun Mungkin tempat tidur Dan fasilitas Jauh lebih baik Dibandingkan di rumahnya Ada yang begitu Ada yang karena gangguan Ya Tidak bisa tetap tidur Gitu ya Harus 1-2 jam Apa Pulak-balik Tidur Gitu Nah Jadi apa sebetulnya Yang Nah ini Saya jelaskan Yang tadi ya Jadi tidur itu 26 tahun Secara total Kalau dihitung Untuk umur 79 Dan yang mengejutkannya itu 7 tahun Ternyata dipakai Untuk Trying to get to sleep Jadi artinya Usaha untuk bisa tidur Itu 7 Makanya di jumlah Menjadi kurang lebih 33 tahun Usaha kita Untuk Bisa Tertidur Gitu ya Nah Kenapa Tidur itu Penting Karena Para ahli sudah tahu Ketika seseorang tidurnya cukup Otomatis semua Hormon dan Lain-lain itu Optimal Dia bisa Memperbaiki Dan Improve Memperbaiki mental health Itu salah satu Ya banyak sekali Sebetulnya Lalu juga Untuk kemampuan fisik Juga bisa Meningkat Dan ini semua Ujung-ujungnya juga akan Seperti Menularkan ke hal-hal yang lain Di tubuh kita Kekebalan kita Imunitas kita Terhadap penyakit Menjadi jauh lebih baik Gitu ya Lalu Badan kita itu Menjadi lebih baik Terutama Berat badannya Bisa lebih terkontrol Nah kita semua Tentu semua sudah tahu Bahwa Salah satu penyebab obesitas Adalah karena Tidur yang tidak cukup Ya Lalu Juga bisa Kegangguan Kesuburan Fertility Ya Fertilitas Seseorang bisa terganggu Hanya karena Tidur yang tidak optimal Atau bahkan Sampai ada gangguan tidur Ya Nah Kalau misalnya Tujuh tahun ini Yang dijumlah Bagaimana Seseorang itu Berusaha untuk Bisa ngantuk Tertidur Ya ada yang Breathing exercise Ada meditasi ringan Sebelum tidur Ada yang baca buku Sampai ngantuk mungkin Gitu ya Ada juga yang Relaxing bath Gitu ya Jadi artinya Dia berendam di air hangat Pakai epsom salt Dan lain-lain Itu salah satu yang Kita sudah kenal Bagaimana caranya Gitu Nah Lalu ini yang mengenai Screen time Itu ternyata Memang Diakui Oleh para ahli Bahwa Ada Perubahan behavior Perubahan kebiasaan Dari Komunitas Ya Waktu di jaman-jaman Sebelum ada smartphone Kita gak ada tuh Yang namanya Screen time Palingan cuma Lihat layar TV Gitu ya Kalau pas Jaman-jaman Saya kecil Hanya ada Stasiun TV RI Screen time-nya Kecil sekali Hanya dari jam 5 sore Palingan sampai jam 9 malam Ya sudah dunia dalam berita Sudah harus digiring Ketepat tidur Untuk tidur Lalu mulai ada Stasiun TV swasta pertama Kedua Ketiga Dan seterusnya sampai hari ini Channel TV itu Hampir 24 jam Screen time Bertambah dari situ Ditambah dengan smartphone Yang mungkin Kalau dihitung-hitung Coba Bapak Ibu Hitung Berapa lama sekali Itu layar handphone Kita buka Dan dicek Gitu ya Ini kurang lebih Seperti ini Dan ini angkanya Bergerak naik Terutama di kalangan muda Ya Nah Yang tadi kita sudah sebut Di depan Bahwa kalau seseorang itu Tidur cukup Ada hubungannya Dengan kemampuan fisik Gitu ya Jadi kalau misalnya Seseorang Bapak Ibu Teman-teman semua Harus Harus paham Bahwa Kalau kurang tidur Atau ada gangguan tidur Harus berhati-hati Ketika melakukan Eksersis Ketika melakukan Olahraga Lawan cedera Lalu Ketika olahraga Yang keluar Bukan hormon Baik Tapi malah hormon Yang buruk Ya Karena Dari tidur itu Membuat kita Tidak mampu Mencapai top performance Dari Tubuh kita Ya Nah Padahal Dan sebaliknya Dan sebaliknya Ya Bahwa Kalaupun misalnya Kita tidak sempat Untuk berolahraga Yang cukup Ke gym Dan lain-lain Hanya dengan 10 menit Olahraga sederhana Bisa dengan Lari kecil Jogging Ataupun Kalisthenic Kalisthenic itu Olahraga yang bagus sekali Suatu saat nanti Saya akan singgung soal itu Sehanya 10 menit Dengan eksersis yang singkat Itu juga bisa Membuat Kualitas hidup kita Kualitas tidur kita Menjadi lebih baik Ya Jadi ini Sama-sama Berdua ini Saling Saling Berkorelasi Yang positif Ya Olahraga Dalam jumlah yang cukup Bahkan 10 menit pun Asal itu Bagus Itu bisa meningkatkan Kualitas tidur Dan sebaliknya Kualitas tidur yang baik Itu bisa meningkatkan Performance fisik Untuk kita berolahraga Ya Jadi dua hal ini Penting Nah Yang menarik Dengan Penelitian-penelitian terbaru Yang perlu Disadari oleh Teman-teman Adalah generasi muda kita Ya Anak-anak kita Dan ini Apa Menjadi meningkat Dramatis Gangguan tidur Di anak-anak ini Tiga kali lipat Meningkat Dalam waktu Sepuluh tahun Ya Dalam waktu Sepuluh tahun Slide ini Teman-teman Saya buat Sebelum pandemi Ya Sebetulnya saya punya slide yang baru Tapi yang saya gak ketemu itu Nanti saya cari ulang Jadi Sebelum Sebelum pandemi Sudah ada fenomena ini Dan diakui oleh para ahli Ketika kita masuk Kedalam pandemi Anak-anak kita Sekolah School from home Dan Mereka ini Semua harus Melihat layar laptop Berjam-jam Nah Pasti Teman-teman yang punya Anak-anak di usia itu Melihat suatu fenomena baru Anak-anak kita Menjadi lebih lengket Dengan gadgetnya Dengan laptopnya Mereka lebih terbiasa Untuk duduk Berjam-jam Di depan laptop Dibandingkan Melakukan aktivitas fisik Di luar ruangan Ini harus Harus Diamati Dicermati Dan kalau bisa Ditanggulangi Bersama-sama Begitu ya Karena ini akan menjadi Gangguan baru Di masa depan Terhadap mata Terhadap Obesitas Karena mereka menjadi Sedentary Lifestyle Jadi punya kebiasaan hidup Yang Tidak banyak bergerak Dan gangguan-gangguan tidur Ini menimbulkan Imunitas yang rendah Lalu menimbulkan Perubahan dari sifat Lalu penurunan konsentrasi Ini amat-sangat berbahaya Teman-teman Kalau melihat fenomena-fenomena Anak-anak muda Ada yang Apa Main game online Keranjingan Sampai dua hari Dua malam Tidak makan Tidak minum Gitu ya Hanya sedikit Sampai akhirnya Mereka Meninggal di Warnet Itu banyak sekali Kasus ini di Korea Lalu Kita melihat Bagaimana Perkembangan-perkembangan Dari game-game Online pun Menyebabkan Behavior anak-anak kita Berubah Ya itu sebetulnya ada trik-triknya Tapi kita tidak bahas di Ini ya Kita sebagai orang tua Sebetulnya bisa mencermati Itu kenapa Karena orang tuanya harus ngerti Perkembangan Game-nya seperti apa Kalau masih berpikir Seperti zaman dulu Pasti akan banyak ribut Di urusan ini Bertengkar Antara orang tua dengan anak Karena game online Ya Itu harus Sesi tersendiri Teman-teman Karena Harus ada pemahaman Yang Yang saya berikan Gitu ya Supaya paham Bagaimana Perubahan Dunia game Dari zaman dahulu Kita kecil Sampai ke hari ini Itu luar biasa Ya Nah Sebetulnya Seberapa Banyak sih Badan kita Membutuhkan tidur Mudah-mudahan Gambar ini bisa Membuat Teman-teman Lebih paham Yang paling kiri Adalah bayi baru lahir Yang paling kanan Adalah di Senior Usia senior ya Di atas 65 tahun Yang biru Besar di tengah Ini adalah Jumlah jam tidur Yang direkomendasikan Gitu ya Kalau yang Atas dan bawah Itu Bisa dianggap cukup Tergantung Individunya Artinya misalnya gini Kalau Kita ambil yang orang dewasa Gitu ya Yang ini nih 7 sampai 9 Gitu Ada orang yang 9 Masih kurang Dia optimalnya Di 10 jam tidur Tapi ada yang Di 6 jam pun Dia sudah bagus Tapi rata-rata Adalah yang ini Nah kalau Teman-teman Perhatikan Dari mulai Baru lahir Sampai Ke usia Senior Itu Terjadi penurunan Kebutuhan Jumlah jam tidur Waktu bayu Baru lahir Itu 14 sampai 17 jam Dan ini memang Kita semua sudah Sama-sama maklum ya Kalau yang namanya Bayu baru lahir Itu kan cuma Oe-oe Buka mata Nenen Terus tidur lagi Nanti Oe-oe lagi Pipis Nanti Oe-oe lagi E-e Udah gitu Pokoknya tidur Kenapa Karena di usia ini Tidur dibutuhkan oleh Bayu baru lahir Karena mereka Growth hormone Atau hormon Pertumbuhannya Amat sangat tinggi Makanya kalau dibandingkan Coba perhatikan Bayu baru lahir Usia Satu hari Usia satu minggu Usia satu bulan Itu kenaikan tinggi Badan Dan berat badannya Itu Cepat Secara persentase Dan makin Makin melambat Sampai akhirnya Berhenti Di Usia pertumbuhan Ketika usia pertumbuhannya Sudah selesai Kalau wanita Kurang lebih Di umur-umur 16-17 tahun Pertumbuhan tinggi Badan itu Akan berhenti Laki-laki Antara 17-21 tahun Akan berhenti Nah Jadi Seperti itu Tapi rata-rata Mulai dari Usia Yang adult Jadi dari Usia dewasa muda Sampai ke senior Jumlah tidurnya Sebetulnya sama Relatif sama Nah ini yang perlu Dimengerti Kenapa? Karena di usia 65 tahun ke atas Rata-rata tidurnya Sebetulnya lebih sedikit Ada yang tidur Cuma 5 jam Ada yang tidur Cuma 4 jam Gitu ya Kenapa? Karena sebetulnya Kalau jumlah tidurnya Sebegitu Artinya orang ini Mengalami gangguan Hormon Ada sesuatu Yang salah di badannya Dan dia tidak Menyadari Hanya kalau Ngobrol-ngobrol Dengan sesama Teman-temannya Mayoritas Tidurnya memang kurang Gak bisa tuh Tidur 8 jam Ada yang 5 jam Sudah Sudah gak bisa tidur lagi Dan ketika Ngobrol-ngobrol Mereka ngomong Iya saya juga begitu Akhirnya Tanpa disadari Patokan tidurnya Jadi berubah New normal yang salah Karena pemahaman yang salah Hanya dianggap benar Karena secara jumlah Dianggapnya Semua orang juga Kayaknya kayak gitu ya Nah sebetulnya Tidak begitu Patokan paling sederhana Sebetulnya Relatif mudah Ketika Kita tidur Lalu pagi-pagi bangun Apakah Teman-teman Merasakan Badannya segar Atau tidak Kalau misalnya Tidurnya sudah 9 jam Atau tidurnya Jelas-jelas 5 jam Kurang Terus bangun tidur Kayaknya badannya masih remek Masih ngantuk Masih males untuk bangun Kayaknya pengen tidur lagi Artinya Itu kurang Tapi kurangnya Belum tentu Karena jumlah jam Kalau misalnya Tidurnya sudah Di 7-9 jam Tapi bangun tidur Kok kayaknya Badannya masih remuk Redam Begitu ya Masih butuh tidur Kemungkinan ada Suatu gangguan tidur Di situ Nanti kita jelaskan Di belakang Nah kalau misalnya Yang 5 jam Terus masih remek Itu sudah jelas ya Karena memang secara Rata-rata Tidurnya dibutuhkannya 7-8 jam Sampai usia lanjut Pun harus segitu Nah kalau yang kuning-kuning Ini sudah tidak direkomendasikan Jumlah tidurnya Kurang sekali dari Jadi maksudnya Kalau sudah kurang dari 6 jam Kurang dari 5 Itu sudah tidak Direkomendasikan Itu pasti ada masalah Nah Pengaturan tidur Sebetulnya rumit Tapi saya tidak bahas itu Hanya pengaturan-pengaturan Yang utama itu Ada di Supraciasmatic nukleus ini Ini sebetulnya Bagian di mana Proses gelap dan terangnya Cahaya matahari Sewaktu sunrise Waktu dia terbit Dan terbenam Itu memberikan indikator Ketubuh kita Nah itu ada di sini Sebetulnya pusatnya Memang dia Ketalamus Rebellum Dan lain-lain Berhubungan Tapi yang paling utama Ada di Supraciasmatic nukleus Ada di sini Persepsi gelap dan terang Secara alami Sensornya ada di sini Dan dia Mencetuskan Men trigger Berbagai macam Neurotransmitter Dan hormon Seperti yang di kanan ini Serotonin Histamin Gaba Glutamat Adrenalin Asetilkolin Nah Ini yang menjadi Basic bagaimana Obat-obat tidur Dibuat Jadi kalau misalnya Teman-teman ada yang Susah tidur Lalu diberikan obat Oleh dokternya Rata-rata Mereka akan bermain Di jalur ini Ya Ada yang di jalur Asetilkolin Ketonin Gaba Dan lain-lain Tergantung Mekanisme mana Yang dipikir oleh Dokternya Yang akan membuat Orang yang diresepkan Itu akan menjadi Lebih bagus Kualitas tidurnya Gitu ya Nah Sekarang tentang tidur Ada hal Yang perlu dicermati Oleh teman-teman Yang mengkonsumsi Obat tidur Secara rutin Ya Kualitas tidurnya Tidak bisa sebagus Tidur yang normal Walaupun dia tertidur Karena Ritme NREM Dan REMnya itu Tidak terbentuk Sempurna Ya Jadi Untuk teman-teman Yang mengenalkan Obat tidur Itu banyak Dan banyak juga Yang karena awam Mereka ambil Ambil jalan Pintas Saya gak bisa tidur Saya stres Besok saya harus kerja Saya dikejar deadline Sedangkan hari ini Saya masih Melek Gitu ya Dan mereka Memakan Obat tidur Gitu ya Dan memang tertidur Kenapa Ya karena dia kerja Langsung di neurotransmitter Begini Artinya langsung Di knock out Gitu ya Di KO Sama obat Ya pasti jalan Gitu ya Hanya mekanisme ini Yang tidak berjalan Bapak Ibu Ya Non-REM sleep Dan REM sleepnya Tidak berjalan Karena dihambat Apa itu Mekanisme naturalnya Oleh obat Jadi secara umum Ada dua NREM sleep Itu disebutnya Non-rapid eye movement sleep Yang kedua adalah REM sleep Atau rapid eye movement sleep Ini apa Kalau Teman-teman yang punya Anak-anak kecil Atau yang Berpasangan Coba perhatikan Pasti pernah melihat Anak-anaknya Atau pasangannya Ada suatu ketika itu Kalau tertidur Tapi waktu kita pandangi Matanya agak sedikit terbuka Lalu kayak bergerak-gerak Gitu Nah itu adalah Namanya rapid eye movement Yang ini Rapid eye movement Jadi Fase tidur Dimana Bola mata itu Terlihat bergerak-gerak Gitu ya Yang satunya itu Non-rapid eye movement Ini biasanya Matanya betul-betul terpejam Di NREM ini Seperti itu ya Nah Ternyata Tidur itu Yang tadi saya ngomong Di depan 8 jam itu Tidak sesederhana Cuma merem dan tidur Ya Tidak sesederhana Tidur itu Hanya Hanya Proses yang Harus Mau tidak mau Kita jalani Tapi ada Ada Science-nya di sana Jadi ada Stage-nya NREM Atau Yang mata terpejam Tidak bergerak-gerak Itu terbagi Menjadi 4 fase 1, 2, 3, dan 4 Gitu ya Lalu yang REM itu Hanya 1 fase REM saja Dan ini Secara gradual Berpindah-pindah Sepanjang kita tidur Teman-teman Jadi misalnya NREM 1 Nanti ke 2 Nanti ke 3 Ke 4 Balik lagi ke 3 Lalu ke 2 Lalu ke REM Dari situ Balik lagi ke 2 Nah ini Nanti saya perjelas Di belakang Siklus tidur ini Ada lamanya 4 sampai 5 Jadi artinya Dari NREM Yang ini Kesini Terjadinya itu Seperti ada Ronde-nya Jadi kalau ini lengkap Ini satu ronde Satu stage Jadi dimulai Dari kita tidur Anggap saja Kalau tidur Jam 10 malam Lalu bangunnya Jam 5 pagi Artinya kurang lebih Akan ada fase ini Selama 4 sampai 5 kali Dan setiap cycle Jadi setiap Setiap ronde ini Berlangsung 90 sampai 120 menit Dan yang tadinya Siklusnya pendek Makin lama Dia makin panjang Jadi makin lama Per satu-satu ini Makin lama Jadi setelah di jumlah Yang tadinya Kalau di jumlah 90 menit Lama-lama Sampai 120 Untuk satu episode lengkap Dari NREM 1 Sampai RREM 2 Dan balik ke 2 Ketika Seseorang bermimpi Mimpi yang panjang Itu dia ada di fase RREM Dan RREM ini Bisa berlangsung Lebih dari 1 jam Mimpi itu ada Di fase RREM Teman-teman Nah Tentang Tidur Kita tentu tahu Bahwa Kita itu Ada dalam Frekuensi Kita makhluk frekuensi Karena kita adalah Makhluk energi Jadi kalau seandainya Seseorang masih terjaga Orangnya masih sadar penuh Bisa diajak ngomong Itu ada dalam gelombang beta Gelombang otaknya Dan ketika dia ada di NREM 1 Itu dia Ada di gelombang alpha Nanti lebih dalam di gelombang beta Lebih dalam lagi di gelombang delta Yang di Di Terdalam Atau tidur dalam Itu ada Betul-betul penuh di gelombang delta Kalau ini campuran beta dan delta Yang di 3 Nah ini yang saya perjelas Tentang NREM 1 2 3 Itu seperti apa Nah Jadi Ketika seseorang tidur Itu Dimulainya dari tidur ayam dulu Kan kalau kita sebut tidur-tidur ayam Itu adalah transisi Antara Bangun dan tidur Atau setengah tidur Nah Fase kedua Itu yang lebih dalam Daripada tidur yang Light sleep Jadi yang tidur ayam itu Jadi yang tadi si gelombang otaknya sudah berpindah Berpindah ya Ini Berpindah Lalu Denjur jantungnya menjadi lebih lambat Lalu Matanya berhenti bergerak-gerak Artinya tidur mata terpejam Gitu ya Nah Ke stage 3 dan 4 Itu tidur menjadi tidur lebih dalam lagi Ya Ini berubah di Frekuensi Gelombang otak Dan di fase ini Lebih susah untuk dibangunkan Artinya kalau dipanggil-panggil Bisik-bisik gitu ya Pah-pah Mah-mah Atau Siapalah Dipanggil Dia tidak langsung Merespon Karena dia sudah ada di tidur yang Lebih dalam Nah kalau yang REM Ini disebutnya Active sleep Kenapa Kalau tadi dari Mulai tidur ayam Sampai ke NREM Keempat ini Semuanya Melambat Ketika di REM Ini semua seolah-olah naik lagi Ya Terutama Aktivitas otaknya naik Nah disinilah Bisa terjadi mimpi Dan Ada fenomena Makanya kenapa disebut Stage REM Ini adalah Karena ada gerakan Pas dari bola mata Rapid eye movement Gitu ya Orang-orang bermimpi Itu ada disini Ya Kenapa sebetulnya bermimpi Karena kita tidak membahas Klinik dan lain-lain Gitu ya teman-teman Mimpi itu Bisa Kalau secara western Dianggap Adalah Memori-memori otak Itu sedang Di Apa ya Kayak di Ditata ulang Jadi seolah-olah Kalau Teman-teman yang Mengerti komputer Hard disk Itu kan suka ada Apa ya namanya Yang kayak Disusun ulang gitu File-file itu kayak Dibetulin Disatu-satukan Nah Peristiwa itu Mencetuskan impulse listrik Yang membuat kita Seolah-olah Kita ngomong Bermimpi Pokoknya saya mimpi Ketemu siapa Ngomong apa Nah itu Itu sebetulnya Rangkaian Memori-memori Yang sedang disusun ulang Di otak kita Gitu ya Kalau dari segi TCM Dari segi Traditioner Technic Medicine Sebetulnya Mimpi ini bisa Kita terjemahkan Tapi bukan Bukan Klinik Ya jadi Kalau misalnya Seseorang bermimpi Saya ini mimpi Kalau saya Bertanya ke seseorang Tentang mimpi Kalau saya Mendiagnosa dari sudut Pandang TCM Biasanya saya tanyanya gini Pak Bu Mimpinya Sama terus gak Temanya Tema tuh jadi Misalnya hari ini Mimpi dikejar anjing Besoknya dikejar setan Besoknya dikejar penjahat Besoknya dikejar polisi Gitu Jadi temanya sama Walaupun ceritanya beda Gitu Nah Itu bisa menandakan Suatu gangguan di Meridian Ya TCM kan mengenal Ada 12 Meridian utama Nah kita bisa Mendiagnosa itu Gitu ya Nanti mimpinya Mimpi jatuh Mimpi jatuh dari pesawat Nanti naik kursi Terus jatuh Lagi Lagi Apa Mimpi lagi berbaring Tepat tidur Atau ada bolongnya Kita kejeblos Jadi mimpi yang jatuh Gitu Itu juga ada 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 Tandanya bahwa Dia ada Imbalance Tidak harmonis Di Salah satu Meridian Nah Waktu NRM fase 1 Ini Ngantuk Light sleep Fase 2 Denyut jantung melambat Suhu badan itu Menjadi menurun Gitu ya Karena kan Metabolisme kan Ikut turun Gitu ya State 3 dan 4 itu Masuk ke deep sleep Otot dan Jaringan tubuh kita Itu mulai di repair Di sini Karena di sini Growth hormone Mulai keluar Jadi Orang dewasa Tadi kita singgung Bayi baru lahir Itu growth hormone Tinggi sekali Karena dipakai Untuk tumbuh Tapi untuk orang-orang Yang sudah berhenti Masa pertumbuhannya Ketika tidur Itu growth hormone Tetap diproduksi Teman-teman Tapi bukan untuk Tumbuh lagi Tapi dia untuk Regenerasi Cell Untuk healing Jadi muscle Dan tissue itu Di repair Di stage ini Nah Lalu Di REM Rapid eye movement Yang justru Kalau kelihatannya Orangnya kayak Mau bangun Mata bergerak-gerak Agak sedikit terbuka Tapi justru Di sini lah Dia yang paling dalam Bodinya itu Benar-benar Paralyzed Gak bisa digerakin Dan mimpi Ini gambaran Gelombang Apa Non-REM Dan REM itu Kurang lebih Seperti ini Kalau kita Bikin grafiknya Nah Ini yang menjelaskan Yang tadi ya Ini tidur ayam Stage 1 Lalu lebih dalam Sampai keempat Paling dalam Jadi siklus tidurnya Begini Teman-teman Dari tidur ayam Lebih dalam Lebih dalam Lebih dalam Terus dia mulai naik Paling dalam Kan di stage 4 Dia mulai agak sedikit naik Lebih naik lagi di stage 2 Tapi gak bangun Artinya gak balik Ketidur ayam Setelah itu REM Setelah itu balik lagi Nah jadi Seseorang tidur itu Sebetulnya State yang penting itu Ada di sini nih Mulai dari 2 3 4 Balik ke 3 Balik ke 2 Ke REM Balik lagi ke sini Gitu Kalau fase ini terganggu Misalnya apa Sedang tidur Ada yang telepon Lagi Lagi enak-enak Sudah di stage 4 Terus ada yang telepon Kita terbangun Atau mungkin dibangunkan Kita beres-beres Dulu urusan-urusan Telepon itu Terus kita tidur lagi kan Berarti mulai lagi Dari stage ini Artinya Satu episode lengkap Yang satu ini Antara 90 Sampai 120 menit Saat itu tidak terjadi Teman-teman Dan itu tidak bisa Dijumlah Jadi artinya Ketika kita sudah tidur Dari jam 10 malam Lalu jam 12 Atau jam 1 Terbangun Karena telepon Karena kencing Artinya kan stage-nya Dimulai lagi dari satu Stage ini akan dihitung Dari awal lagi Ini yang jadi masalah Ini yang perlu Teman-teman ketahui Kenapa kok Saya ambil topik ini Untuk menjadi perhatian Jadi saya ulangi ya Anggaplah Kalau dari jam Tidur jam 10 Sampai jam 12 Teman-teman sudah Mengalami stage ini Dua kali Artinya kan sudah Dua ronde nih Yang lengkap Nah ketika sedang Memasuki ronde ketiga Toto bangun Pengen kencing Terbatuk-batuk Ada yang telepon Berarti kan terbangun Terus nanti kita ulang lagi tidur Nah ulang tidur itu tidak Yang dua episode lengkap yang tadi Itu sudah tidak dihitung Artinya Badan akan menghitung Dari awal lagi Jadi artinya dari episode satu Gitu Ini salah satu kunci Coba perhatikan Jumlah tidur teman-teman Berapa dalam satu malam Dan kalau dianggap cukup Kenapa bangun paginya Kayaknya badannya remak Karena stage ini secara total Tidak menyampai Tiga Lima Gitu ya Kadang-kadang lebih bisa Sampai delapan Sebetulnya Nah itu Begitu ya Jadi kalau stage-nya ini sudah Sudah bagus di awal Atau ada gangguan Itu semua dihitung lagi dari awal Bukan penjumlahan Yang dua tadi sudah beres Sudah lengkap Karena ketiganya Gagal Lalu hitung lagi dari ketiga Tidak ya Jadi dihitung dari satu Body clock Kita menghitungnya seperti itu Itu ya Nah Terus kalau yang ekstrim Bagaimana kalau tidur ini Miss Atau miss yang kurang Atau apa Yang tadi Imun sistem kita Daya tahan badan kita Akan menurun Ya Metabolisme kita Terganggu Makanya ini salah satu kunci Kenapa Kurang tidur berhubungan dengan Cancer Kurang tidur berhubungan dengan Obesitas Kurang tidur berhubungan dengan Serangan jantung Kurang tidur berhubungan juga dengan Apa Gangguan hormonal Ya Lalu Suhu tubuh kita yang optimal pun Terganggu Ya Karena badan kita itu Ada yang namanya Suhu tubuh basal Ya Suhu tubuh basal kita Pasti itu terganggu Ya Lalu apa Efeknya ke Otak kita Orangnya jadi moodiness Ya Sensitive Irritable Senggol bacok lah Gitu ya Gak bisa Gak bisa diajak bercanda Karena dia persinggungan Gitu ya Lalu Fungsi kognitif juga menurun Gitu ya Kalau anak-anak Belajar jadi agak lemot Gak bisa Gak bisa langsung Alert untuk inget Gitu ya Konsentrasinya hilang Otomatis kreativitas juga berkurang Nah kalau seorang ini Top performance manager mungkin Nah ini Nanti pengambilan keputusan bisa salah Gitu ya Yang lain-lain sih blur vision Lalu Bicara jadi tidak terorganisir Ada halusinasi Ini bisa ya Tapi biasanya ini yang Gangguan tidurnya benar-benar Benar-benar kronis Nah bagaimana caranya Jika kita ingin Meng-adjust Ingin ngatur Bahwa tidur kita ini Berapa banyak sih Cukup Cukupnya Ngaturnya Sederhana Jadi misalnya Kalau teman-teman Punya kebiasaan Tidur jam 11 malam Bangun jam 5 Dan itu Kayaknya gak cukup Atau pengen tahu Cukup gak sih tidur segitu Nah kalau teratur jam 11 malam Usahakan tidur lebih pagi 15 menit Gitu ya Jadi kalau jam 11 11 kurang Apa 15 10.45 Mau masih 10.30 Jadi artinya tidur lebih pagi Lebih pagi Setiap 15 menit Ya Dan Dilanjutkan sampai Ketahuan Oh kayaknya saya Kalau udah tidurnya 8 jam Besoknya seger Gitu Nah Gunakan pola itu Gitu ya Nah ini Sedikit info Apa yang namanya Microslip Ya Microslipnya amat-sangat terbahaya Amat-sangat sering Di Jalan raya kita temukan Membahayakan diri sendiri Dan Orang lain Artinya Kalau kita ngomong mobil Yang berlawanan dengan mobil Kitanya sudah benar Orang lain yang gak benar Kitanya Kalau kena kan jadi ikut celaka Gitu ya Kalau orang punya gangguan tidur Teman-teman Dan itu kronis Baik disadari atau tidak Mereka akan mengalami fenomena Yang namanya Microslip Microslip itu apa Jadi orangnya Bisa buka mata Atau Merem sebentar Tapi yang bahaya adalah Orangnya buka mata Orangnya buka mata Tapi sebetulnya Gelombang otaknya turun Karena dia saking lelahnya Gara-gara kualitas tidurnya Terganggu Ya Saya hanya mengingatkan Terutama Kalau teman-teman yang nyetir Ya artinya sadar diri Gitu ya Udah lelah Udah apa Keres area Istirahat sebentar Turun dari mobil Hidup udara segar Gitu ya Supaya Sirkulasi Darah dan oksigen Di badan kita Bagus lagi Gitu ya Kalau perlu diganjel kopi Walaupun itu Gak bisa dianjurkan Terus menerus Nah Tapi teman-teman sering lupa Jika Mempekerjakan driver Ya Driver sebaiknya Untuk keamanan Bersama Apalagi kalau pergi Sekeluarga pakai driver Perjalanan antar provinsi Antar kota Kadang-kadang kita kan Pengennya ngirit Gitu ya Sudah driver tidur di mobil aja Gitu Sebaiknya sih Carikan Hotel yang agak proper Yang memang beneran Hotel Walaupun mungkin Sedikit lebih murah lah Dari hotel kita kan No problem gitu ya Atau ada hotel Memang menyediakan Ruangan khusus Untuk para driver Gitu Kenapa Supaya dia bisa beristirahat Dengan posisi badan yang baik Supaya kualitas tidur dia pun Optimal Kalau dia kecapean Dipaksa terus Gitu ya Untuk nyetir Nanti besoknya Nanti begini nih Mikroslip Apa bahayanya Saya sudah hitung Kalau Sebuah mobil Dikemundikan dengan Kecepatan 100 km per jam Artinya Dalam satu detik Mobil ini bergerak Kurang lebih sekitar 28 meter Satu detik Jadi ketika Seseorang merem Satu detik Ngelihat HP Satu detik Nengok ke kiri Ke kanan Satu detik Dia meleng Artinya Mobil 100 km per jam Itu bergerak 28 meter Bayang gak Kalau misalnya 28 meter Bergerak Dia dua detik nih Berarti kan udah 50 meter tuh Gitu 50 meter sih 50 meter sih Dari Dari Apa tuh Dari lajur Kiri jalan aja Ke Ini nih Ke batas jalan ini Gak nyampe 50 meter kan Gitu Nah inilah yang terjadi Dan ini nih Kalau teman-teman Lihat berita Ini makin sering Dan makin banyak Kejadian yang mirip-mirip Seperti ini Ada bus Wisata anak-anak Toto nabrak truk Gitu ya Ada Yang berita yang baru-baru ini juga Ada mobil penumpang Turis mana Turis Jepang Atau apa Nah seperti ini nih Apa Pembatas jalan ini Guard ini nih Tembus gitu Itu kejadian yang baru-baru ini Juga seperti ini Gitu Ini Biasanya mikroslip Ya Bukan karena Bahan pecah Atau apa Bukan Bukan Nah sekarang tentang insomnia Karena kasus Gegangguan tidur banyak sekali Ya teman-teman Saya tidak bahas detail itunya Tapi awareness teman-teman Tentang pentingnya Memperhatikan kualitas tidur yang baik Ya Jadi insomnia ini Juga Bukan cuma di Indonesia Kalau di Amerika Dengan data yang lebih lengkap Mereka sudah punya data-data Seperti ini Gitu ya Bahwa Apa Tambah Tahun Kasusnya bertambah Besar Lalu Dihubungkan juga dengan Apa Ngantuk Ngantukan yang 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 luar biasa Lalu Energi yang drop Gitu ya Kecemasan Lalu Apa Cepat tersinggung Iritability Gitu ya Kemampuan berbicara menjadi turun Kemampuan belajar Dan mengingat juga menjadi turun Ketika seseorang mengalami insomnia Yang tidak diatasi Gitu ya Dan kebanyakan Orang-orang dengan insomnia ini Penyebabnya tidak satu Gitu ya Banyak Dan dengan bentuk yang bermacam-macam Ada yang susah untuk tidur Tapi kalau begitu tertidur Ya dia Tidur Gitu ya Ada yang gampang tidur Tapi ketika dia terbangun Susah untuk tertidur lagi Gitu ya Terus ada juga yang Tidak bisa tidur sama sekali Saya pernah menangani Dua klien Yang Tidak bisa tidur Dua tahun Betul-betul Tidak merem Gitu ya Itu luar biasa Dan bisa bertahan Buat saya Itu suatu hal yang luar biasa Penyebabnya kenapa Kehilangan orang yang disayang Kehilangan orang tua Meninggal Dalam Bangka waktu yang bertekatan Jadi kehilangan ayah Kehilangan ibu Dalam bangka waktu yang bertekatan Sejak itu dia insomnia Ya Itu akhirnya Bisa betul juga Gitu ya Nah Kasusnya itu sampai puluhan juta Ya Kalau di Amerika sudah sampai 40 juta Lalu Yang disebut dengan Kronik insomnia itu adalah Kalau gangguan tidur itu terjadi minimal Tiga malam Dalam satu Minggu Dalam kurun waktu tiga bulan Itu sudah disebut insomnia kronis Ya Jadi teman-teman perhatikan Insomnia kronis bukan Tiap hari tidak bisa tidur Tapi kreatif ya Paling minimalnya Kalau dalam satu minggu Ngalamin tiga malam Susah tidur Dalam jangka waktu Tiga bulan Itu sudah dianggap Insomnia kronis Harus dicari penyebabnya apa Ya Lalu Wanita Dan orang tua Itu lebih sering Ya Perhatikan yang orang tua Karena yang ini Lebih dianggap sebagai New normal Ini yang salah kaprah Ya Lalu Banyak faktor lah ya Yang bisa menyebabkan Insomnia sih Stress Gitu ya Kalau dia ada Suatu penyakit tertentu Gitu ya Lalu kebiasaan tidur yang buruk Biasa begadang Gitu ya Lalu ada perubahan-perubahan Dari jadwal Itu biasanya Orang-orang yang Yang ada pekerjaannya itu 24 jam dalam sehari Ada dalam shift itu Gitu ya Nah Ini Apa Wanita lebih banyak Daripada Pria yang ngalamin insomnia Gitu ya Dan makin Bertambah tua Payoparobaya Gitu ya Itu masih Juga lebih sering Jadi makin tua Hati-hati Makin Makin ada Lebih mudah terpicu Untuk Adanya gangguan tidur Ya Penyebabnya macam-macam Tadi Hormon Kecemasan Ada Resolve Sindrom Kehamilan Gitu ya Lalu punya anak Menopaus Gitu ya Nah yang punya anak ini Kita sudah tahu Bahwa masyarakat Indonesia ini Unik Ya Berbeda dengan Orang-orang di Barat Atau di negara Asia yang lebih maju Kalau ketemu sama orang Yang baru dikenal Obrolan bahasa-bahasinya adalah Anaknya berapa Laki apa perempuan Jadi seolah-olah Ada suatu iklan Zaman dulu Saya lupa iklan apa Tapi kurang lebih Menggambarkan Sewaktu belum punya pacar Ditanya Kok belum punya pacar Jomblo melulu Gitu ya Dia stres Karena gak punya pacar Setelah punya pacar Pertanyaannya ganti Kapan nikahnya Cepetan Gitu ya Setelah nikah Pertanyaannya berubah lagi Kapan punya momongan Sambil dipegang perutnya Gitu ya Nah setelah punya anak Kapan punya anak laki Biar sepasang Kapan punya anak perempuan Biar sepasang Anaknya udah lima pun Kapan punya lagi Biar punya Yang perempuan atau cewek Nanti biar lengkap Gitu Nah Jadi ada kebiasaan Bahwa Hal private Gitu ya Yang gak penting Kalau menurut saya Gitu ya Dan itu untuk orang-orang Yang memang Terpicu dengan itu Jadi seolah-olah Iya ya Hidup saya ini Tidak lengkap Kalau anaknya gak sepasang Gendernya Gitu Oh iya ya Anak saya itu Saya itu gak lengkap ya Kalau saya itu tidak menikah Oh saya itu Hidup saya tidak lengkap ya Kalau saya itu Masih belum punya anak Itu sampai hari ini Saya masih jumpa yang begitu Ya sudah Umur 46 Sudah Sudah bulak-balik Bayi tabung Sekali bayi tabung 350 sampai 500 juta Diulang-ulang Gitu ya Itu banyak Seperti itu Nah jadi Salah satu fenomenanya Adalah Bahwa Kalau Seorang wanita Mengurus anak sendiri Tidak didampingi oleh pasangannya Atau punya banyak anak Jadi dia itu Setiap hari kan ngurus begini Yang namanya bayi kan Bangunnya kan Minta susu itu kan Setiap berapa jam Gitu ya Nah itu menimbulkan Gangguan tidur Gitu ya Nah Jika terjadi seperti itu Berarti harus cepat-cepat di cek Gitu ya Apakah dari psikis Biologis Gitu ya Dari organ Atau dari hormonal Ini perlu di Ya pengusaha Lalu ada tes yang bisa dikerjakan Gitu ya Dan Yang paling bisa dikerjakan di rumah Adalah Mulai Memulai pola hidup Hidur yang baik Ya Nah ini Insomnia itu terbagi dua Teman-teman Yang primer Ini agak jarang Jadi dia betul-betul Gak ada penyebab lain Apa Insomnianya itu Betul-betul Gara-gara Dia benar-benar terganggu Gitu ya Biasanya Hyperarousal disorder Nah kalau yang secondary Jadi insomnianya ini Gara-gara sebab-sebab yang lain Ya Bisa karena depresi Ada kecemasan Ditanggir depolektor Terjerat Ojol Gitu ya Itu kan jadi bikin Gak bisa tidur Gitu ya Terus kalau misalnya ada Gangguan kesehatan Ada nyeri Gitu ya Gangguan jantung Siarap Pencernaan Gitu ya Lalu kalau ada abuse Yang berhubungan dengan Tidur Lalu Behavior Behavior ini Bisa ke Gak online Ya kalau untuk anak-anak Mereka lupa waktu Gitu ya Atau memang Punya kebiasaan Begadang Gitu Nah terus yang lain-lainnya Apa Karena Gangguan tidur itu Dari gangguan pernafasan Agnu Narkolepsi Ada Seatadian rhythm Disorder Jadi body clocknya terganggu Gitu ya Ini Saya lewat Nah Terus ada yang namanya Parasomnia Ya Jadi gangguan tidur itu Tidak cuma insomnia Tapi ada yang namanya Parasomnia Apa itu Ya kurang lebih ada Sembilan jenis Yang bisa dikategorikan Mimpi buruk Ya Lalu yang terbangun-terbangun Di malam hari Nah yang punya begini-begini Ini namanya Parasomnia Ya Lalu sleepwalking Ya berjalan dengan mata terpejam Ini biasanya di anak-anak Ya sering seperti itu Itu namanya parasomnia Lalu headbanging Ya suka ada kan Anak-anak itu Kalau misalnya bangun Kayak Sedang tidur Tiba-tiba nangis Terbangun Terus kayak di Badannya itu dihentak-hentakan Ke ranjang Gitu ya Itu juga bagian dari Parasomnia Terus ini apa Kebingungan saat bangun tidur Gitu ya Jadi Bangun Terus agak lemot Gitu Gak bisa langsung connect Gitu ya Mengigau Ram kaki Lalu sleepwalk system Ini tuh yang Giginya kayak Digesek-gesekkan Gitu ya Bunyi Nah itu namanya sleepwalk system Itu termasuk gangguan tidur Teman-teman Ya parasomnia Lalu ngompol Ngompol juga salah satu bagian dari Parasomnia Terutama kayak yang udah Sudah dewasa Gitu ya Atau yang anak-anak Sudah Artinya sudah Lewat masa Balitanya Gitu ya Nah terus ada satu lagi Yang kalau di masyarakat kita Dibilang Aduh saya ketindihan setan Gitu ya Ada yang nindihin Tadi malam Gitu Jadi Kayak kita kebangun Tapi gak bisa gerak Ya Itu Secara Secara Ilmiah Itu namanya sleep paralysis Teman-teman Ya jadi itu tuh mitos Atau memang Fenomena Kesehatan Gitu ya Saya sih lebih percaya Sleep paralysis ya Jadi artinya bukan Bukan Klenik-klenik Ketindihan setan Kalau saya Lebih Lebih percaya Yang ini Ya jadi sleep paralysis Itu adalah Kelumpuhan waktu tidur Adalah ketidakmampuan Bergerak saat tidur Dengan gejala Angkota badan Gak bisa digerakin kan Kayaknya pengen lari Pengen apa Tapi gak bisa Pengen teriak Gak bisa Seset nafas Karena kerasa Kayak ada yang Nindihin Gitu ya Lalu ada halusinasi Ya itu Pokoknya ada yang gelap-gelap Nindihin saya Atau ada apa Gitu ya Itu kenapa Nah ini sebetulnya Ketika terjadi Sedikit glitz Gitu ya Kalau ini sih Kayak sedikit Sedikit Apa Konsret sebentar Gitu Waktu di REM Jadi kan REM Itu kan sebetulnya Dia tidur Tidak bangun Gitu Nah tapi ternyata Ini ada perubahan Otaknya sudah bangun Tapi Belum mengindikmasinya Ke anggota badan lain Gitu Jadi kelumpuhan tidur itu Bukan karena ditini Setan Atau makhluk halus Gitu ya Tapi belum connect Antara Brain Gelombang otaknya Dengan fungsi motorik Dari Organ yang Diverserapi oleh Bagian otak tersebut Gitu ya Jadi kayak Orangnya sudah bangun Tapi Gelombang otaknya Sudah bangun Tapi Motoriknya Belum Gitu Ya Nah 30-50% orang Itu ngalamin Gitu ya Prevalensi kelumpuhan tidur Yang terpopulasi umum Kurang lebih 6,2 Jadi yang Yang ini ya Yang Apa Sli Paralisis Ya Terus orang yang pernah mengalami Bisa sampai Sebulan sekali Atau Setahun Gitu ya Jadi gak Setiap kali Gitu ya Tapi ada juga yang bisa menjadi berulang Ya Dan rata-rata 36% Itu di usia 25-44 Ya Dan pengalaman pertama Seperti ini Statistik Menyatakan ada di umur 14-17 Yang mengalami Gangguan Ya Nah Ini Bagaimana kalau Penyebabnya adalah Ngorok Ya Ini fenomena yang Yang Banyak di sekitar kita Nah Salah satu Yang perlu dipahami Ketika Teman-teman Ada yang merasa Oh iya Ini saya nih Saya Ngalami gangguan tidur Kayaknya Tidur sudah cukup Secara jam Tapi kok bangun Lemes terus Gitu ya Atau sering terbangun Bangun di malam Nah coba tanya Kalau suami istri Ngorok gak Ya Saya ngorok gak Ma Saya ngorok gak Pa Nah kenapa Karena ngorok itu Terjadi Ketika Saluran ini tertutup Block Airway Ya jadi artinya Lidah Waktu seseorang tidur Tertentang begini Itu si Pangkal lidahnya itu Terdorong ke belakang Bisa karena terlalu lelah Kalau itu sih Insidentil Jadi tidak setiap kali tidur Ketika dia benar-benar Kecapean Baru dia ngorok Tapi kalau ngorok Ketiap hari Tiap malam Itu bukan gara-gara Kecapean Ini memang mungkin Secara anatomis Ada suatu Kelainan Jadi Ketika tidur Dia benar-benar lemes Ya harusnya agak terbuka Seperti ini nih Jadi ada 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 Saluran Jadi kita tuh Masih bisa bernafas normal Nah Jadi kenapa kok orang ngorok Ketika ini tertutup Orang nafas Tapi udara gak bisa keluar Ya udara gak bisa kembali keluar Tapi badan kita itu Didesain sedemikian terlupa Dia masih punya kekuatan Untuk mendorong udara bisa keluar Tapi gak adekuat Jadi artinya Setengah Setengah bisa membukanya Nah Ketika bisa ngebuka Napasnya Apa Bisa keluar Tapi ini tuh nanti turun lagi Nah Jadi Peristiwa Si pangkal lidah ini Nutup buka Nutup buka Itu menimbulkan bunyi itu Krok Krok Gitu Nah Tapi Bukan cuma itu ceritanya Teman-teman Ketika seseorang ngorok Lalu Terjadi seperti itu Nanti ada fenomena Karena ini kan pasif Sebetulnya ya Jadi artinya Kita tidak didesain Untuk mengeluarkan tenaga Sewaktu Mengembuskan nafas Itu sebetulnya pasif gerakan itu Gitu Jadi artinya hanya gerakan Mengembalikannya otot-otot Ke tempatnya Nah Sambil mendorong udara keluar Makanya tidak terlalu bertenaga Nah Ketika seperti ini Badan menganggap emergensi Dia mengeluarkan tenaga lebih Untuk mendorong Pangkal lidah ini Supaya dia membuka Gitu ya Nah Tapi ada saat Dimana Capek Kemampuan itu Makanya ketika ngorok Perhatikan Biasanya fenomennya begini Krok Krok Terus dia Nah Itu yang namanya Sleep apno Ya Sleep apnea Berhenti Jadi orangnya kayak Diem itu seperti tercekik Sebetulnya Nah Apa yang terjadi Jadi tidak ada Oksigen yang masuk Ya Nah ketika tidak ada Oksigen yang masuk Badan Juga punya Mekanisme pertahanan Dia akan Mengirimkan Sinyal ke otak Supaya kita Gasping Gasping itu jadi Kayak ngambil udara Banyak gitu Supaya ini terbuka Nah Itu bisa kelihatan Jadi gini Krok 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 Yem Terus kayak Kayak kebatuk-batuk Gitu Karena Dia ngebuka Nah Rangkaian peristiwa itu Di saat itu Bisa meningkatkan Denyut jantung Dan tekanan darah Konon Ya Berbeda-beda Tapi saya ambil Yang paling ekstrim Yang sempat saya Baca Itu bisa Misalnya Kalau tadinya Tensinya 110 Normal-normalnya Di saat Ngorok-ngorok Yang seperti itu Tensinya Berbahaya Nah Sekarang sudah ada teknologi Yang saya sampaikan Sudah 15-20 tahun terakhir Kita lebih Suara saya bagus Enggak ya teman-teman Ini saya ada Connection unstable Ada Tapi sekarang sudah oke Pemahaman Tentang tidur ini Menjadi bertambah Di dunia kedokteran Jadi kita Ada yang namanya Sleep lab Ya Di rumah sakit Rumah sakit besar Ada yang namanya sleep lab Satu ruangan khusus Yang didesain Seperti kamar hotel Nanti Konsultasi dengan dokter Yang ahli untuk ini Nah setelah itu Jadwakan harinya Hari apa Datang malam-malam Sore menjelang malam Nanti dipasangin alat-alat Nanti kita tidur Boleh bawa boneka Bawa apa Pokoknya yang membuat kita Tidur nyenyak Dianalisa Gelombangnya Itu nanti ketahuan Ini lagi fase mimpi Ini lagi fase apa Fase apa Itu ada Nah Kalau ternyata Ini memang kronis Gangguan yang seperti ini Kronis Teman-teman Ini ada alat Namanya CPAP Tapi terus-terusan Pakai alat ini Malah nggak enak Cuman artinya Memberikan tekanan positif Dengan alat Supaya saluran nafas ini Terbuka sewaktu tidur Gitu ya Itu bisa Gitu Ya Ini mungkin slide-slide terakhir Dari saya Bagaimana sih Untuk Mempunyai Apa Kualitas tidur yang baik Gitu ya Usahakan teratur Reguler Naik ke tempat tidur Untuk tidur Dan bangun Usahakan di jam-jam yang sama terus Gitu ya Terus Ranjang ini Jangan dipakai untuk aktivitas segala rupa Teman-teman Nonton TV ya disitu Minum kopi ya disitu Mau sarapannya disitu Bikin makalah Menyelesaikan deadline kantor Sambil ngetik Laptop di pangkuannya Di ranjang Gitu ya Oh kalau sudah Sudah ke tempat tidur itu Ya hanya aktivitas ini Jangan nanti main gamenya disini Baca yang disini Atau malam mulut pun Perang banta Loncat-loncat Ya di ranjang juga Gitu ya Jadi gak ada beda Gitu Nah Terus Forgo naps ini Saya lupa Tapi latihan Latihan Nafas kalau gak salah ya Deket-deket dengan 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 Apa Jam tidur Gitu ya Terus Batasi Kalau sampai Harus di Ranjang Tapi bukan tidur Gitu ya Dan Usahakan kalau misalnya Tidak bisa tidur Itu jangan melihat Layar gadget Ya itu Berurusan dengan blue light Ya blue light Jadi Blue light dari laptop Dari gadget Itu membuat Siasmatik Apa Yang Yang tempat untuk sensor Cahaya itu Menganggap Hari itu masih siang Jadi untuk orang yang lagi sensitif Untuk urusan tidur Itu lebih susah tidur Ya Dan yang pasti Perhatikan Coba kebiasaan teman-teman Ini sebetulnya Gak seperti ini ya After 2 p.m Jangan minum kopi Atau apa Tapi Coba perbandingkan Karena kalau saya minum jam segini Tetap bisa tidur Kalau saya Kan saya pelor Ya tapi ada orang yang Ya gini Jam 2 Siang minum kopi Malamnya gak bisa tidur Nah ini jadi harus mengerti Metabolisme badan sendiri Gitu ya Kalau misalnya Tapi saya pengen Bisa minum kopi sore-sore Gak bisa Itu boleh kontak saya nanti Itu soalnya ada sebabnya Sebetulnya ya Jadi ini bukan sesuatu hal yang Yang baku seperti ini Teman-teman Terus Perhatikan dengan makanan-makanan Jadi jangan yang iritatif Jangan yang Yang bikin jadi gas Jadi yang mendorong Asam lambung malah naik ke atas Jadi kita tuh sendawa-sendawa di malam Malah gak enak Gak bisa tidur Ya lalu jangan minum alkohol 2 jam sebelum tidur Lalu batasi cairan Terutama untuk orang-orang yang punya gangguan Bangun tidurnya tuh Terbangun-bangun di malam Cuma yang ini Saya garis bawahi Yang ini agak tricky Teman-teman Kalau saya relatif tidak setuju Kalau sampai memang Mengurangi minum Hanya supaya jangan kencing Ya karena kita hidrasi harus bagus Itu nanti ada penyebab lain Memang untuk urusan tidur ini oke Tapi secara umum Kualitas sel kita dan lain-lain Saya tidak terlalu setuju dengan yang ini Tapi kalau artinya Terbangun-terbangun karena kencing Itu pasti ada sebabnya Gitu Pas antara hormon Laki dan Kalau laki dan perempuan Dan kalau laki-laki Salah satunya lagi prostat Ya gangguan prostat ini begini Jadi yang dibetulkan prostatnya dong Bukan cairannya yang malah dikurangi Gitu ya Lalu untuk urusan merokok juga sama Ya jangan Lalu exercise regularly Tapi jangan deket-deket jam tidur Ya dua jam sebelum tidur Kita sudah harus dalam kondisi yang relax Lalu suhu Lalu cahaya Itu harus lebih gelap Lalu membaju pakai yang nyaman Jangan yang sempit Kesempitan dan lain-lain Kalau senang pakai air hangat Air hangat di malam hari Mandi air hangat Atau berenang air hangat di malam hari ini Relaxing Kalau di pagi hari Sebaiknya pakai air dingin Karena dia lebih alert Gitu ya Lalu bisa pakai teknik-teknik relaksasi Sleep well Live well The better you sleep The better you'll be able To enjoy life Ya jadi makin bagus Kualitas tidurnya Kualitas hidup pun menjadi lebih bagus Ya jadi Pastikan Teman-teman semua Bisa beristirahat yang cukup Karena sleep ini matters Jadi sleep ini penting ya Bukan cuma sekedar 8 jam sehari Kejar target gitu doang Sebetulnya ada Ada hal besar Yang Yang ada di situ Ini slide terakhir Terima kasih banyak Pak Jarod Teman-teman mudah-mudahan Tidak bosan Saya stop Share screen ya Oke terima kasih Pak dokter Ini ada Langsung ada beberapa pertanyaan Saya bacakan aja Ada ya Oke Pertanyaannya Kalau sudah terbangun jam 1 Atau jam 2 pagi Terus susah tidur lagi Apa penyebabnya Mungkin selain apa penyebabnya Gimana ngatasinya ya Sudah Kalau ini Laki-laki Ya ini laki-laki Lihat apakah Tidak ada Tidak ada urusannya dengan Kencing gitu Pak Jadi ini harus Bapak sendiri Yang perlu Melihat Tapi Gangguan hormonal itu bisa Pak Jadi Kita perlu tahu Bahwa Yang namanya Hormon di tubuh kita itu Sebetulnya semuanya lengkap Laki-perempuan Semua lengkap Pak Tidak ada yang berbeda Yang berbeda hanya rasio Rasio perbandingan Jadi artinya estrogen Progesteron Sebagai hormon wanita Itu Akan dominan Banyak secara rasio Di wanita Tapi wanita pun punya Hormon testosteron Dan itu amat sangat penting Justru walaupun sedikit Nah untuk laki-laki Itu hormon testosteron Yang banyak Tapi Estrogen dan progesteron Punya Walaupun dalam jumlah Yang lebih sedikit Itu Hal yang harus dilihat Kalau saya tidak tahu Bapak umur berapa Tapi Umumnya Kalau gangguan tidur Yang bukan Psikogenik Artinya bukan Kalau misalnya Seseorang Dikejar deadline Pusing sama urusan kerja Dep kolektor Atau apalah Kalau bukan itu Umumnya Hormonal Umumnya hormonal Ya Kalau tidak ada Gejala-gejala yang lain Tapi kalau misalnya Ternyata orang ini Obes Berarti kan Pasti tidur itu Terganggu Ya Kalau tadi kan Kita Kekitas tidur Untuk orang-orang Yang distribusi Tubuhnya termasuk Bagus Ya Seseorang yang Obesitas berat Itu Visceral fatnya Luar biasa tebal Dan itu Mengganggu Kerja Denyut jantung Keganggu Gak bisa Berdenyut Kenceng Karena Kegencet Sama lemak Itu juga bisa Jadi tidurnya Gak bisa bagus Paru-parunya Juga agak Lebih tertekan Itu bisa Tapi intinya Jika Walaupun mungkin Untuk teman-teman Yang bertanya Maupun yang Belum bertanya Pokoknya Kalau tidur Kurang dari Yang tadi Kalaupun belum Ada gejala Itu sebetulnya Cuma tinggal tunggu waktu Karena kalau badan Masih bisa adaptasi Ya dia akan 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 menjaga itu Gitu ya Gitu kurang lebih Oke Saya ingin Kenapanya Gak bisa Kalau cuma gini doang Masih konsultasi ya Pak ya Ya maksudnya Perlu ada Pertanyaan-pertanyaan tambahan Komorbidnya Harus dicek Gitu Apa Karena Sebetulnya Penyebabnya itu Gak jauh-jauh Gitu loh Jadi jangan berpikir Terlalu rumit Makanya saya kenapa Membawa sesi-sesi ini Gak terlalu rumit Karena hal-hal Penyebabnya sederhana Ini saya belum cerita loh Tentang Bagaimana kita Menempatkan Lampu Ya Jadi Saya kasih bocoran Dikit Karena saya Gak tahu nih Untuk sesi berikutnya Apa saya mau bawa Topik ini Atau bukan Tapi saya kasih bocoran Sedikit Kalau seseorang Yang sering Kayak Pak Jarot nih Sering naik plane Itu terkena radiasi Pak Walaupun Kecil Walaupun kecil Tapi kontinu Tetap ada Gitu ya Itu ada Yang tidak bisa ditutup Oleh kabin pesawat Nah Terus Tentang Spektrum warna Jadi Pemilihan warna lampu Lumensnya Itu Ada 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 pakemnya Sebetulnya Gitu Dan yang lebih baru Itu mata kita pun Sebetulnya Melihat persepsi lampu Itu berbeda Diusahakan Kalau teman-teman Lagi renov rumah Gitu ya Kalau di kamar tidur Malam itu Harus punya lampu Tidur Yang letaknya Di bawah Jadi bukan Di atas Diredukan Atau macam Di tembok Itu harus di bawah Karena ternyata Ada reseptor Mata kita Kan ada Sel kerucut Sel batang Yang untuk Persepsi warna Dan Gelap terang Nah Ketika Malam-malam Itu Kalau sumber cahaya Lampu Sinar itu Dari bawah Dan warnanya kuning Itu badan Mengeluarkan hormon tidurnya Lebih bagus Dibandingkan Kita Pakai lampu di atas Baru mau tidur Baru kita mati-matiin Itu Itu lain Itu lain Nah terus ada Satu Satu lagi Kalau Bagaimana Misalnya ini kan Urusan tidur Kan urusannya dengan matahari Bagaimana Karena kita pentingnya Sewaktu bangun tidur Itu melihat cakrawala Dari gelap Keterang Supaya hormon serotonin Kita Itu muncul Gitu Kortisol kita Akan meningkat Maksimal Sampai jam 9 pagi Ketika Kita melihat cakrawala Bukan melihat mataharinya loh Cakrawalanya Dari gelap Keterang Ya Dan Dari terang Ke gelap Sewaktu Matahari terbenam Itu Itu penting Itu penting Ya Topiknya Satu jam sendiri Untuk itu Gitu Karena ini Berusaha dengan frekuensi warna Yang Tuhan ciptakan Untuk kita Nah Tidur tuh Sebetulnya dipengaruhi Dengan Dengan cahaya-cahaya ini Itu sebenarnya Saya ada gambarnya Cuman slide-nya Saya gak hilang Udah saya buat Gitu Magiku Hibiniu Itu ada Ada gunanya Ada gunanya Jadi pelangi Yang Tuhan Ciptakan Kalau fenomena fisika Kan karena air Terkena Cahaya matahari Gitu ya Kan biasanya itu kan Kalau ada Ada hujan yang sedikit Terus ada matahari Itu terbentuk Rainbow Gitu Nah itu sebetulnya Ada gunanya Cahaya itu Gitu Teman-teman Ya Ini ada Tiap jam tidur terus Tapi gampang tidur lagi Tapi tiap jam Bangun kencing Walaupun langsung tidur lagi Saya sambil baca juga ya Pak Ya Saya tidur jam 10 malam Bangun jam 5 pagi Apakah masih cukup Gak bisa saya yang jawab Untuk Ibu Monica Pokoknya Kalau Ibu sudah bangun jam 5 Apakah tidurnya cukup Rasanya seger gitu loh Nah itu coba rasakan Tapi kalau misalnya pagi-pagi Bangun tidur Kayaknya agak ngantuk-ngantuk Lemes gitu ya Nanti jam 12 siang Menjelang-menjelang Jam makan siang Teler lagi Nanti sore-sore jam 4 Teler lagi Sehingga butuh kopi Nah orang-orang yang punya kebiasaan ini Pasti Tidurnya gak bagus Tidurnya gak bagus Dan itu berhubungan dengan Hormon kortisol Salah satunya Gitu ya Jadi untuk Ibu Monica Seperti itu Bagaimana mengatasi sulit tidur di awal Dan hampir tiap jam terbangun Walaupun bisa langsung tidur lagi Sorry Pak saya baca aja ya Biar saya gak bingung Dengernya Oke ya Bagaimana mengatasi sulit tidur di awal Dan hampir tiap jam terbangun Walaupun bisa langsung tidur lagi Balik lagi yang tadi Pak Jadi perlu dianalisa dulu secara pribadi Bapak kenapa Seperti itu Yang tadi apakah ada tekanan dari kerjaan Ataukah dari rumah Atau apa Itunya dulu Gitu Setelah itu baru ke organ Kalau ini kan laki-laki ya Kemungkinan Apakah Bapak itu ada gangguan prostat Prostatnya mulai membesar Sehingga Kenapa orang yang prostatnya membesar Sering kencing Karena Kelenjar prostat itu Tengahnya dilalui sama Saluran kencing Saluran kemih Jadi Kalau Bapak bayangkan Kelenjar prostat itu Seperti suatu bola kecil Di tengahnya itu ada saluran Gitu Nah Pembesaran prostat itu Bisa pembesaran keluar Artinya diameternya membesar Tapi kalau selama Saluran yang di tengahnya Tidak kepencet Orangnya normal-normal aja Kencingnya Tapi kalau misalnya Pembesaran prostat ini Juga menekan saluran yang ada di tengah Nah ini yang jadi problem biasanya Kencingnya di awal Gak langsung mampet Gitu Tapi itu gradual Tahunan Dari yang kencingnya mancer Jadi enggak Gitu ya Dari yang Kencing itu Biasanya setelah sekitar 400-500 cc 350-500 cc Kurang lebih Akan memberikan sinyal Ke otak kita Untuk dikeluarkan Supaya kita berkemih Kita pipis Nah Anggaplah di 500 cc Ada sinyal itu Dan kita kencing Kalau orang normal Kencingnya itu Keluarnya hampir seluruhnya habis Mungkin palingan sisa 30 cc 20 cc Gitu ya Karena Tekanannya sudah selesai Gitu Nah orang yang Yang ada gangguan prostat Itu 500 Terus kencing Ada sisa 100 150 Gitu ya Sehingga Penuhnya cepat Gitu Kan kalau ada sisa 150 Ketambahan 200 aja Sudah pengen kencing lagi Gitu Nanti keluarnya Sisa aja Sisa juga 150 Gitu Nah itu yang membuat Kenapa kencingnya jadi sering Gitu ya Jadi yang Ini Kalau bertanya seperti ini Saya bingung jawabnya Karena kemungkinannya Banyak-banyak Gitu Organ yang paling sering Itu adalah prostat Bisa juga dari ginjal Kalau orangnya itu Apa Diabetes Isipidus Jadi diabetes Yang menyebabkan Dia kencing terus Gitu ya Ini wanita Umur 80 Setiap malam Terbangun 2-3 kali Karena mau kencing Padahal udah tahan Tidak minum air Tapi kok kencingnya masih banyak Menyebabkan Banyak-banyak Maksinya Mungkin ibu Ada yang namanya Saya lupa Pokoknya iritasi Di kandung kemih Ya itu sering di wanita Kenapa Karena ketika estrogen Dan progesteron Sebagai hormon utama Di tubuhnya Itu turun Karena menopaus Itu lining Selnya itu Menjadi lebih tipis Ya Menjadi lebih tipis Sehingga dia lebih cepat Terinfeksi Gitu ya Karena infeksi Makanya wanita-wanita Manula ini Sering infeksi Saluran kencing Gitu ya Dan bisa iritasi Jadi Bukan iritasi radang Tapi kayak Siaraf di saluran kencing Itu kayak error Jadi dia sebentar-sebentar Kayak Kayak dikasih sensor Sensasi Pengen kencing Gitu ya Ini ada obatnya Tapi harus ditentukan dulu Penyebabnya itu atau bukan Lampu Sebetulnya agak kuning Tapi ada yang ngomong juga Biru Gitu Ya Kalau saya malah gak pake Saya gelap total Saya gelap total Paling sisa yang dari luar Ya Karena itu yang terbaik Sebetulnya Ya Itu yang terbaik Jadi Kalau kajian yang baru Senderung kuning Tapi ada yang bilang Biru Gitu ya Kalau saya Tidak pake lampu tidur lagi Gelap Ya Minum melatonin Bagus Ya Melatonin bagus Kalau saya minum 10 miligram Ya Saya minum 10 miligram Karena melatonin ini Akan membuat kita Bisa deep sleep Melatonin ini Akan membuat kita Mengeluarkan growth hormone Lebih optimal Ya Gitu Sudah habis Pak Oke Ya Ya Teman-teman tadi Pak Dokter Sempet minggung soal Radiasi ya Saya ini orang yang Satu bulan itu Bisa 5-6 kali terbang Saya itu kadang Ceramah ke menadu Itu saya laju Bapak Ibu ya Pagi ke terbang flight Pagi jam 6 Sampai sana jam 9 Jam 1 ceramah Sampai jam 4 Langsung ke airport lagi Pulang ke Jakarta Gitu ya Jadi saya itu terbangnya Memang jam terbangnya Kalau teman-teman Di WA Group Lihat jadwal saya kan Tes QRMA Juli, Agustus Juni, Juli, Agustus Kayak gitu tuh Saya udah biasa Udah bertahun-tahun Ritme saya tuh begitu Nah untungnya Saya orang yang gampang tidur Tapi radiasi Saya tunjukkan sebentar ya Jadi emang saya mau tunjukkan Soal radiasi Di tubuh saya Nah ini dia Ini di tubuh saya tuh Ada racun Racun radiasi elektromagnetik Skalanya Jauh nih ya Dari maksimum 0,167 Saya 0,5 Jadi kalau ini skala di QRMA Ini adalah Maret 2024 Dan cukup lama saya seperti ini Udah dari tahun dia Bertahun-tahun Tapi saya mau berbagi Itu ya Ini Maret 2024 Yang terbaru adalah 28 Mei Semua racun sudah hijau semuanya Tidak ada racun Bahkan elektromagnetik Udah di bawah 0,058 Bayangin aja ya Jadi udah kecil banget ini Ini udah kecil banget Jadi ini racun baik Tadinya bukan cuma elektromagnet ya Ini saya dulu suka makan Lalaban Tapi lalaban Indonesia ini Residu pesticidasnya juga tinggi Karena Indonesia ini Orang nanam sayurnya Kalau di Jakarta ini Kan kita gak tahu Memang adanya di supermarket Tapi berasal dari mana tuh Pinggir sungai Jakarta Yang comberan Kayak comberan Disiramin itu Ya sudah lah Itu limbah pabrik Air pabrik Ke sungai-sungai Buat nanam Sayur-sayuran di pinggir sungai Anda mau ke perumahan Mana aja Ada sungainya Pinggir sungainya Kanan-kiri Sayuran semuanya itu Dijual kemana Kita gak tahu Maka ya Pestisida saya kuning Tembakau saya gak ngerokok Tapi kan perokok pasif Elektromagnetik kuning Tapi ya singkat cerita saja Saya berhasil Tubuh saya sekarang Sudah bebas dari racun Nah Yang bukan elektromagnetik dulu ya Tembago Minuman memang gak ada Pestisida Ya kita harus Memoptimalkan sistem detox Detox itu terjadi Kalau kita Jam 11 malam Sampai jam 1 Deep sleep Nah saya hubungkan Dengan tema hari ini ya Jadi liver itu Kerja detox Jam 11 malam Sampai jam 1 Itulah kenapa jam 10 tidur Udah Pokoknya jam 11 paling gak Udah naik keranjang Kalau cepat tidur ya Setengah 11 cukup Ya kalau yang gak Jam 10 udah ritme Ritual tidur Olah nafas tadi Kayaknya yang dihasilkan Pak dokter tadi Persiapan tidur Ya apa itu persiapan Satu lagu yang sama Kalau mau tidur Pokoknya nyanyi lagu itu Ya kayak anak kecil dulu loh Nina Bobo Pokoknya Udah denger begitu Nanti pada Sekarang ada udah gede Cari lagu rohani apa Pokoknya kalau itu tuh lagu yang diputar Bertahun-tahun lagu yang sama Kalau mau tidur lagunya itu Jadi psikologis tidurnya dipersiapkan Gitu ya Atau ada ya Kalau baca Alkitab ngantuk Yaudah Alkitab jadi umat tidur Terserah ada Atau lah nafas Biskit breathing Malah pecicilan Pak Gak bisa tidur Ganti bingkong satu Itu saya mulai mengatur Bener-bener jam 11 Deep sleep Itu Detoxnya mulai lebih bagus Jalan Terus Minum lebih banyak Makanya tadi juga Selama zoom aja Anda lihat saya berapa kali minum Dulu kan emang juga Saya sempat diajarin Pokoknya Pagi minum banyak-banyak Makanya saya sempat mengajarkan Kalau udah Habis makan malam Minumnya Dikit-dikit aja Enggak Pokoknya saya minum tetap banyak aja Bagi banyak ngomong begini Itu bisa juga nanti Kencingnya paling ya Sekali Maksimum dua kali Oke itu racun hilang Dengan deep sleep Nah Lalu gimana dengan racun Yang ini saya tunjukkan lagi aja Biar enak Ada datanya Lalu gimana dengan saya Yang jam terbangnya Tiap bulan minimal Tiap minggu Satu kali terbang Tiap bulan itu Empat sampai lima terbang Paling kalau terbangnya Kayak medan menandu Jarak jauh ya Tapi radiasi elektromagnet Saja udah Ijo ini gitu Nah jujur memang Ini sambil promo Saya pakai kalungnya KK Kalung yang anti elektromagnet Nah saya udah sempat kepahitan Sama kalung-kalung beginian Kenapa Pernah beli Pernah beli yang lain Ya gak ngaruh itu Tetep aja tuh Kan saya udah Saya tiga tahun terakhir Tiap tiga bulan sekali Tes QRMA Kan tiga bulan sekali Tes Camp Camp kesehatan Kalau dengan Bu Sinta Bu Sinta punya QRMA Kalau dengan Mas Bunggu Mas Bung punya Dulu saya gak punya alatnya Tapi tiga bulan sekali Saya punya file-nya Ya gak berubah Akhirnya ya itu kalung Gak tak pakai Sudah beli mahal-mahal Satu setengah juta Gak ada gunanya Terus jujur Saya dikasih kalung Sama Pak Jos Jadi ya Karena trauma Sudah kepahitan Apalagi anak saya di Singapura Bilang oh itu hoak Pak Itu skam Produk kesehatan Abal-abal Sudah Ya sudah Tapi dikasih ya Ya tak pakai lah Tapi kalau Pakainya hanya Kalau mau ketemu Pak Jos Pulang jujur Tak copot lagi Nanti mau pergi Istri saya ingetin Eh mau ketemu Pak Jos Pakai lu Gak enak dikasih Pakai lagi Pulang sampai rumah Copot lagi Terus terang Satu bulan terakhir itu Saya mikir Kok dijelasinya beda ya Bukan kalung ion Bukan ion negatif Tapi energi skalar Tak dengerin Coba dia pakai dua bulan Bener loh Elektromagnetinya hijau Terbang saya kan Gak berkurang Malah sekarang ini Makin banyak lagi HP ini HP saya dua HP saya dua Laptop kadang Ini yang saya pakai Zoom Mac Tapi sambil Kalau lagi Jadi host begini Sebelah saya Ada laptop satu lagi Pak dokternya ngomong Saya kan Ngirim-ngirim Hasil QRMA Kan dari laptop satunya Jadi Loh Kerja dua laptop Dua HP Tapi keren ya Racun elektromagnetnya Bisa nol Nah tambah satu lagi Yang kalau Pak kalungnya mahal Pak Grounding terapi Jadi nenek moyang kita dulu Ngajarin Pagi-pagi Nginjek rumput basah Ya kalau gak rumput basah Pokoknya tanah basah Kalau anda dekat laut Dekat sungai Pokoknya Itu hanya hitungan Satu detik Kan listrik itu cepat banget Hilangnya Jadi kalau kaki anda Masuk ke air laut Masuk ke sungai Masuk ke selokan Pokoknya masuk ke bumi aja Nempel ke bumi Itu ya Langsung nol Anda bisa beli Voltmeter yang Kecil Milli voltmeter Anda ukur listrik Dalam tubuh anda Lalu anda cari selokan Kakinya dijembulungi Lalu ukur lagi Nol Satu detik Nol Itu cara yang paling murah Tapi kalau tinggal di apartemen Nah itu dia Jarang grounding terapi Orang-orang di apartemen Radiasi elektromagnetnya tinggi banget Saya sudah ngetes Sekarang ini sudah hampir 600 Sudah 600 orang lebih QRMA Pak Michael Sudah 1000 lebih Tapi kayaknya gak lama lagi Kekejar Saya satu hari bisa ngetes 25 orang Dan saya satu minggu Tiga empat hari Layani tes Kesehatan Dan konsultasinya Maka satu jam hanya Tiga empat orang Itu membuat saya Sekarang kalau nganggur itu Saya lihat datanya Datanya bahkan Saya eksplor diri saya sendiri Saya makan misalnya Karbo banyak-banyak Balaupun saya diabet Saya coba aja gitu ya Wih Produksi insulin saya Masih bisa ngejar naik Saya gak makan karbo Sama sekali dua tiga hari Makan daging Oh ternyata pankre saya Glukagonnya naik Jadi saya bermain-main Dengan tubuh saya Lalu saya tes Datanya saya kumpulkan Itu membuat saya Bisa mengamati tubuh saya Dengan lebih baik Ya Nanti ilmunya Saya akan ajarkan Kepada teman-teman Untuk bisa membaca Dengan hasil Lebih baik lagi Dan kalau bicara TCM itu Yang gak jauh dari QRMA Akhirnya dasarnya meridian Dan Yang menarik lagi Tadi saya cerita sebelum mulai ya Kan saya Jatuh ke sungai Itu QRMA hebat loh Jadi kalau di halaman Yang meridian Itu selama ini ya Ijo-biru Ijo-biru semuanya Begitu saya sakit kaki Itu meridian Bakir kaki Langsung kuning loh Tau juga saya kaki Tau juga tuh alat kaki saya sakit Eh betul alat ya Oke itu tambahan dari saya Karena waktunya Eh apa Karena gak ada yang nanya lagi ya Mungkin ada satu lagi Infeksi saluran kemih Pada wanita lansia Obatnya apa Oh ini Ada pertanyaan satu lagi deh Iya Ya harusnya saya gak boleh jawab yang ini Kalau infeksi kan Rata-rata Antibiotik Tapi gak apa-apa Saya kasih tau Tapi saya kasih tau dulu Resikonya Itu harus dengan resep dokter Kalau antibiotik Pilihannya tentunya banyak Bisa dipakai Dari golongan Siprofloxacin Lepofloxacin Gitu ya Tapi itu harus Harus dicek Dibuktikan dahulu Bahwa memang betul Ada bakteri Supaya Progresnya bisa dilihat Jadi gak bisa ditebak Jangan ditebak Tapi yang ingin saya soroti adalah Ketika kita mengandalkan antibiotik Berarti Badan kita itu langsung ngedrop Itu sudah pasti Ya Gejalanya pasti hilang Karena antibiotik akan membunuh seluruh Biotik Termasuk probiotik di badan kita Jadi bakteri baik dan bakteri jahat Sama-sama akan dibunuh Untuk mengembalikan fungsi Probiotik di usus kita Setelah pemakaian antibiotik Itu minimal membutuhkan waktu 6 bulan Ya Membutuhkan waktu 6 bulan Itu pun kalau bagus Kalau enggak Enggak bisa Artinya enggak sempurna Nah ini akan terjadi fenomena nanti Di kemudian hari Bertahun-tahun kemudian Likigat Otoimun Dan sebagainya Karena Keseimbangan ekosistem Mikrobiom Di usus kita Menjadi berubah Ya itu susah Kalau saya pribadi Amat sangat Menghindari pemakaian antibiotik Selama masih bisa ada cara lain Dalam praktek pun Saya sudah hampir 8 tahun ini Memang lebih memakai cara-cara Pemberian nutrisi Mengatur pola tidur Mengatur pola makan Itu bisa hampir 95% Klien saya sudah tidak diberikan antibiotik Saya hanya rela Meluangkan waktu sedikit lebih banyak Untuk mengedukasi Itu Tapi setelah itu dapat Pola klien saya yang datang Lebih baik Karena mereka lebih preventif Artinya saya lebih preventif medisin Dibandingkan kuratif Itu teman-teman Itu dulu Ya Kayak kemarin Baru Ada yang pakai steroid Jadi dia dengan gagah perkasa Seorang ibu muda Cerita Saya tidak pernah Tidak pernah Tidak punya stok steroid Di Lemari P3K saya Karena itu Ces pelengdok Dibilang Anak saya Panas Demam Kasih itu langsung sembuh Gitu Saya bilang bukan bu Itu bukan sembuh Steroid Itu membuat Imun kita Ditekan Sehingga tidak memberikan respon Otomatis Demamnya turun Nah teman-teman perlu tahu ya Demam bukan penyakit Demam adalah suatu gejala Bahwa badan sedang berperang Melawan Kuman Itu bukan penyakit Jadi jangan Jangan bilang Saya Anak saya sakit panas Itu bukan Demam menandakan kita Sedang berperang Melawan Kuman Dan Ketika ditekan Otomatis sensor Untuk berperangnya hilang Ya otomatis demamnya hilang Sakitnya mah jalan terus Sebetulnya Gitu ya bu Jadi antibiotik Golongannya Salah satunya itu Yang sering dipakai Tapi saya hanya mengingatkan Itu harus dengan resep dokter Lalu diagnosanya Harus tegak dulu Gitu ya Dan pikirkan Resiko-resiko Setelahnya Ya Karena penyakitnya langsung hilang Saya jamin Lima hari hilang Tapi Sanggup gak Nanti menjalani hal-hal yang lain Gara-gara probiotiknya jebol Gitu ya Gitu Pak Pak Jarot Oke Ya Ada yang nanya soal kalung jadinya Kalung itu harga normalnya Atau Anda masuk ke apotek PHS Lalu lihat harga Itu 1,3 Sampai 1,6 Juta Ya Katanya cukup mahal 1,3 Sampai 1,6 Itu bisa pilih warna Mau biru Mau ungu Mau merah Mau pink Tapi saya kasih saran ya Sebenarnya gak usah pilih warna Toh Toh kalungnya masukin ke dalam Ya Jadi kalau beli misalnya Romil Beli vitamin C Beli omega 3 1 juta Belanja 1 juta Bisa nebus kalung Dengan hanya 480 ribu Itu pun dapet vitamin C Satu lagi Jadi mendingan Tapi gak bisa pilih warna Ya udah gak usah lah Warnanya Warnanya ya begini Yang gak pilih warna itu Warnanya Enggak Enggak seperti ini ya Warnanya hitam Jadi depannya warna hitam Kalau ini khusus Ini hadiah Karena saya Ini bukan dari Pak Joss Sekarang saya udah dapet hadiah Karena jadi crown director Ini Waktu ke Thailand Saya dikasih Dikasih ini ya Jadi Kemarin saya diundang makan malam Oleh tim Manajemen Sampai CEO-nya KK Indonesia Saya disebut Sebagai orang pertama Di Indonesia Yang mencapai crown director Dalam 6 bulan Biasanya 4 tahun Berkat Pak Dapat bonusnya itu Pak Berkat nolong banyak orang Ngasih olah nafas gratis Bagi teman-teman Dulu saya ngajar olah nafas ya Itu 1 bulan itu Gak kurang 40-50 juta Kan olah nafas 1 bulan 1 juta Ada yang kacamata lepas Ada yang autoimun sembuh Kalau mereka 3 bulan sembuh 3 juta Ya maulah gitu ya Apalagi yang orang lain Udah sembuh Dia dapat nama saya Dari orang yang sudah sembuh Dari autoimun Udah Waduh 1 bulan Gak kurang 40-50 juta Itu waktu kelas berbayar Tapi kan 2022 Awal ya 2021 Akhir Olah nafas saya gratiskan Ya dan udah sempet gratis Selama 2 Sampai sekarang gratis terus Olah nafasnya gitu ya Dan setelah itu Pesertanya banyak Walaupun malah Ada tak lihat Juga ada ruginya dengan gratis Tak lihat Yang kehadiran Zoom Malah secara persentase Jauh berkurang Jadi ketika gratis itu Kadang malah gak dihargai Atau Ngajar gratis itu Kadang capek hati juga Kalau ngajar bayar itu Karena yang Belajar bayar Mereka dengerin gitu ya Tapi kalau Ngajar gratis itu Udah ditaruh di WA Group Masih Jabri Itu kan baru dipos di WA Group Gak panjang grup Itu udah kuajarin Udah ku tulis Dikasih gratis Gak dibaca Gak disimak Jadi kadang ya Makan nanti Tapi tetap akan Tetap akan gratis terus Karena sudah komitmen ya Tapi ya Tuhan Balik lagi Diganti dengan Ya apa Namanya APOTPHS ini Jadi fenomenal Untuk Bahkan di KG sendiri Menjadi top seller Ini jadi Saya dapat kalung Ini Sebenarnya depannya ini Gak penting ya teman-teman Yang penting itu Yang ada belakang Itu karena chip Anti Radiasinya itu Yang ada pebelakang Ketubuh kita Oke nanti silahkan Hubungin saya Itu bisa ekspaget gak Pak? Katanya sih ya Skalar itu Ada masa Habis pakai Katanya 100 tahun Berarti Masih lama Pak Ya Kalau bahkan Kalau lihat Di template-nya itu Harusnya tahan air Tapi kalau saya Mandi tak copot Karena ya Siapa tahu ada kebocoran Jadi lebih aman Oke Teman-teman Sebagai penutup Ya sebagai penutup Saya ingin sampaikan Soal tidur ini ya Soal tidur itu ya mohon maaf Karena saya ngambil Ayat Alkitab Tapi saya pilih Ayat yang memang Sebenarnya multiagama Misalnya Raja Daud kan Di Islam juga ada Nabi Daud Kitab Masmur itu Raja Daud itu Berkata begini Dalam ayat di Masmur Tuhan Engkau menyembuhkan Aku sama sekali Dari penyakitku Di tempat tidurku Terjemahan yang lain Tuhan Di tempat tidurku Engkau menyembuhkan Aku dari segala Penyakitku Jadi Bukan hanya Hati gembira Obat yang manjur Ya itu udah terkenal banget Ayat gitu ya Atau Ketipan Salomo Tapi sebenarnya Tidur obat yang manjur Itu juga ada ayatnya Kalau kita mau pakai ayat Atau paling nggak Ya Nabi Daud Kalau yang agama Islam Berkata dia Nabi Daud Saya berkata dia Raja Daud Ya Nabi juga Karena ayatnya ditulis Daud Nabi dan Raja juga Itu tertulis Bahwa Di tempat tidurku Tuhan menyembuhkan Sama sekali Penyakitku Jadi tidur itu Obat yang manjur Karena waktu tidur Terutama deep sleep Disitulah terjadi Regenerasi sel Waktu sleepnya Jam 11 sampai jam 1 Disitulah terjadi Detox ripple Liver dengan maksimal Makanya Dari lima ratusan orang Yang tes QRMA Begitu ada Liver bermasalah Ya Entah cairan ininya Kurang lah Globulinnya kurang lah Ada efektif liver lah Langsung saya tebak aja Sering tidur malam Ya tidurnya jangan malam-malam Lalu suami istri Segol-segolan Kamu sih aku bilang Gak percaya Suami si dateng Satunya penyelipernya bagus Satunya enggak Udah itu ketahuan banget Siapa yang Tidurnya gak malam Begitu ada masalah Banyak pencernaan Makannya buru-buru Jadi Itu emang Keadaan itu Sebenarnya akibat dari Gak tiba-tiba Tapi sekali lagi Kita fokusnya pada Perbaikan aja Ada harapan Untuk bisa Sembuh Ya tapi pentingnya tidur Adalah Di tempat tidur itu Tuhan menyembuhkan kita Ada segala penyakit Nah tidur yang seperti apa Yang Daud katakan Di tempat tidur Tuhan menyembuhkan aku Ada segala penyakitku Anaknya Daud Namanya Suleiman Kitab Amsal Engkau akan tidur Dan tidak terkejut Nah itu menurut saya Ayat mengenai deep strip Dan Di bawahnya ayat itu Dikatakan Percayalah kepada Tuhan Itulah yang menyembuhkan Segala penyakit Jadi tidur Yang menyembuhkan itu Tidur yang tidak terkejut Gitu ya Tadi yang Pak Dokter katakan tadi Jangan tidurnya ngimpi Dikejar maling Bawa ngimpi itu Nangkep maling Dapat penghargaan Dari polisi Gitu loh Jadi Ngimpinya yang Ngimpinya yang Yang bagus-bagus Gitu ya Nanti kita lanjutkan Lebih lanjut Pelajaran soal tidur ya Jadi Pak kalau saya mau ngimpi Yang bagus-bagus Bisa nggak Kalau saya sih mengajarkan Bisa ya Kita bisa setting Mimpi kita Dengan cara setting hati Makanya sekali lagi Minggu ini Sampai tiga minggu ke depan Saya akan ngepost banyak Mengenai serial Inner healing Luka-luka batin Olah nafas Olah nafas Olah rasa Olah rasa Olah batin Supaya Sampai ke alam bawah sadar kita Itu bersih Jadi Alam bawah sadar kita Hati nurani Yang terdalam kita Itu bersih Nggak ada kecewa Nggak ada kepahitan Ini memang Nggak ada masalah Tapi percaya Tuhan Menyelesaikan Ya memang Mungkin pasangan Wajib dicemburui Tapi kita ganti Menjadi hati-hati Nah ketika Alam bawah sadar kita bersih Hati kita bersih Maka deep sleep itu Menjadi bagiannya Karena memang ya Tentu ada yang Faktor yang udah dokter Jelaskan tadi ya Ada masalah hormonal Masalah ini Masalah itu Tapi Dokter John Kabat Sin itu Juga mengajarkan Dalam hati gini Hormonal pun juga Dipengaruhi oleh perasaan Jadi ketika orang Mengolah rasa Itulah hebatnya Olah rasa Bahkan John Kabat Sin Setelah mengajar Olah nafas Selama 50 tahun Bahkan dia berkata begini It's not About breathing It's spiritual journey Sudah Gue ikuti Sebuah pelajaran Olah nafasnya Dan dia menyimpulkan It's not about breathing It's spiritual journey Jadi ini perjalanan Spiritual Bagaimana kita Membawa hati ini Lepas dari Self-judgment Lepas dari Ketakutan Kegelisahan Kepanikan Takut mati Tapi Kalau kita Ketakutan paling besar Kan mati Sakit Kenapa sih Sakit terus takut Ujung-ujung kan takut mati Bagaimana kalau kita Nggak takut mati lagi Kayak Gavrila yang Angker tadi 4 Nggak kemong Nggak radiasi Karena dia berpikir Mati ketemu Tuhan Hidup bersama dengan Tuhan Jadi mati itu Sama aja Pintu gerbang ketemu Tuhan Malah bisa melihat Tuhan lagi Terus dia nggak takut mati lagi Sekarang udah 8 tahun Gavrila Kankernya bersih Stadium 4 Getah bening Mestatase Keparu-paru Gak kemong Nggak radiasi Tapi itu diawali Dengan ketika dia nggak takut mati Padahal siapa ketakutan Kehilangan nyawanya Dia akan kehilangan nyawanya Padahal siapa tidak takut Kehilangan nyawanya Dia tidak akan kehilangan nyawanya Dan ketika tidak ada ketakutan Saya percaya Insomnia 10 Jadi kita nggak ada takut sih Kalau kita udah nggak ada takut lagi Tapi itu kan nggak gampang Makanya disebut dengan Spiritual Journey Nah gimana journey-nya Perjalanannya Silahkan saya Tekankan Simak apa-apa yang saya post Selama satu bulan ini Saya akan lebih banyak Nge-post mengenai Olah hati Olah hati Mengenai Minggu ini Ya itu penutup dari saya Terima kasih Pak Dokter Gunadir Masih dua sesi lagi ya Pak ya Mudah-mudahan Pak Dokter Terus nggak bosan Mengedukasi Seperti kita juga semuanya Teredukasi Untuk masalah Gajah hidup sehat Selamat malam semuanya Terima kasih lagi Pak Dokter Selamat malam teman-teman Sampai jumpa lagi Pada pembelajaran selanjutnya Terima kasih Selamat malam Ya Terima kasih Pak Dokter Saya Pak Geri Terima kasih